Hai nanti itu yang meleburkan adalah api juga kan sifatnya siwa yang meleburkan kan Dewa Siwa itu kan Dewa Pelebur mulut di pewayangan itu diceritakan senjata ini batara guru ya Siwa itu kan senjata ini guntur angin guntur geni badai guntur angin guntur geni kiamat terakhir nanti terjadinya karena badai matahari api yang terbawa oleh angin seperti badai surat entek Mas itu kiamat terakhir akan terjadi seperti itu makanya dipayang sudah dijelaskan adalah siwa itu menghukum titah yang salah atau titah yang berani dia mengeluarkan jurusnya yang namanya guntur angin guntur geni itu badai sebagainya bumi kita juga guntur angin guntur geni mulut sifatnya siwa itu itu ada dua kelebur dan menyempurna makanya makanya dalam kisah wayang itu bis yang bisa menaikkan ke surga adalah yang bisa menyempurkan menyempurnakan titah adalah siwa itu tadi tapi jika dia juga bisa meleburkan mulut diharapkan enggun wayang itu kan kawah condro di muka dilebuk kini rokok gitu Nah sempurna itu apa Mas itu bisa rohnya kalau muksa itu sudah hanya roh tapi rogo makanya fungsinya meditasi kalau tingkat pencapaian sampai raga itu lebih susah karena kangmuksan itu lebih mengendekkan cipto rosso jiwulan rogo dan itu jadi kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga itu luar biasa Mas karena rogo itu kanggunan reget kanggunan sifat angkoro murko dan itu makanya juga dalam gunungan wayang itu mesti yang ada yang berlaku dianggapur dan putih yang berlaku itu simbol angkoro yang murko angkoro itu kan artinya dibilang angkoro itu apa? ego yang berlebihan over ya? nah itu akhirnya timbullah angkara sifat keakuan merasa benar merasa pintar ya sepoknya egois lah yang paling 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 gitu makanya dihindari sifat-sifat seperti itu terus butoh si jini murko murko itu apa tuh jani? nafsu yang berlebihan akhirnya timbullah kemurkaan perumongson duweni serakah seneng rusui wong liyo nah itu murko apakah ini nafsu itu memang apa ya apakah nafsu itu selalu buruk atau gimana menurut mas tinus itu? nah ini saya jelaskan kalau kita bicara soal nafsu loh ya itu berkaitannya dengan sedulur papat kalimau pancer jadi di dalam wayang itu diceritakan punto dewo itu pancere merpati kalau di gunungan itu merpati putih ya kan ini di gunungan kan ada lima hewan ular macan monyet dan banteng itu empat sifat buruk yang ada dalam neraga kita sifatnya sekogawan dan sekodarah banyak abang itu juga sifat empat karakter dunia keduniawian sifat atau nafsu sifatnya sifatnya nafsu ya sifat gambaran sifat alamnya yang ada dalam neraga makanya anak yang ragu itu aku jadi sempurna aku jadi sempurna apa aku ingin aku ingin jadi namanya aku tumpukan guru sejati apa jati dirinya jati dirinya kalau ketemu jati dirinya kita tidak akan bisa menemukan namanya sejatinya hidup itu dari penjabaran dari nafsu tadi ya nah nafsu makanya kan dibilang pancer ini yang tengah teman orang yang pinggir orang yang ngarep orang yang buru orang yang seru orang yang tengah berarti sifatnya penyeimbang 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 ada yang kekakeyan ada yang kekurangan ada yang kekurangan ya ego kita kalau kelebihan jadi ini angkoro egois enaknya wah surat apa lah ini kurangan ego enaknya memang lemah enaknya tidak jadi diambil sisi tengahnya adalah kebijaksanaan berarti intinya nafsu itu juga penting tapi dengan nah kalau nafsu kelebihan akhirnya jadi angkoro murka apa murka ya murka lah kemurkaan punya keinginan nggak terus terus menung sehingga enaknya kurang terus 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 gulik anwan gitu enaknya memang kurang enaknya kekurangan sifat nafsu kok urip orang dipengarap orang di tujuan hidup kan gitu jadi jepuk tengahin sifat AC temuni kan terus untuk menjadikan nafsu itu bisa balance atau seimbang itu seperti apa mas eh apa namanya nah itu kan makanya kan fungsinya spiritual kan makanya ini kita mencari relax relax ya ketenangan kedamaian ketika kita sudah menemukan itu kita akan belinis kita seimbang lebih bisa mengontrol diri jadi kita meningkatkan tingkat kesadaran ini jadi itu yang namanya sadar mawas diri semua orang itu punya kesadaran baik itu dilakukan secara sengaja kesadaran kesadaran itu jadi kesadaran itu untuk memahami bawah sadar jadi adiwi kadang-kadang melakoni sesuatu kesalahan yang dibawah sadar kita adiwi rakroson adi melakoni salah laki loh nah untuk tujuan spiritual kita bisa biar bisa memahami itu dari ketidaktahuan itu menjadi tahu karena makanya kan orang jawa itu kan mengajar kita belajar dari ketidaktahuan agar agar sudah mengerti ya nah itu yang namanya kesadaran jadi kalau kita sudah menyadari itu kita bisa menyeimbangkan antaran jadi yang jawa itu orang yang dalam etika jawa itu tidak ada sifat salah atau benar tapi orang jawa itu memandangnya bahwa segala sesuatu berdasar ketidaktahuan kan gitu jadi orang yang yang lakoni salah salah dianggap orang urung ngerti gitu jadi memang karena jadi orang yang salah itu salah 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 yang orang yang sebenarnya orang yang benar-benar memahami jawa kita memandangnya beda ya mungkin kalau orang urung ngerti apa sih dilakoni dan gitu jadi tidak ada untuk menyalahkan gitu karena apa tingkat spiritual itu tidak ada sifat nyala ke merendahkan kan gitu makanya belajarlah merendah sampai tak ada ya seorangpun yang bisa merendahkan ya kan belajar mengalah sampai tidak seorangpun bisa menyalahkan kan gitu itu tidak ada kebenaran jika masih mau menyalahkan tidak ada yang ditinggikan jika masih mau merendahkan jadi sifat ini mau jauh ini jadi padang orang 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 yang bener itu berbuna yang orang 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 itu perlu mengbenarkan apa gimana kalau ada menasih hati betul dengan membenarkan menasih hati itu sifatnya sharing kita memberikan masukan tapi tidak ada unsur pasraan enek bener kan weh ini-ini enggak boleh karena kadang-kadang kita juga melakui salah ada ini 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 ada kadang misalkan Yoni dalam dan wakil ngubik nyayaan kenumpak kendaraan nyayaan kadang-kadang kita sendiri juga seperti itu itu yang fungsinya kita malas karena tingkat tingkat kualitas diri itu pertama adalah nanding syariro nanding syariro itu kita juga sambil banding-banding kita ini jadi seperti ini seperti ini aku seperti ini itu nanding syariro kedua itu mengukur syariro itu aku yang pernah ada di sini, itu mengukur syariro ya, ketiga tingkat ketiga itu tepuk syariro Tepo Sariro itu Kita lebih memahami Orang lain Kita berusaha untuk memahami orang lain Itu tingkat lebih atas lagi Terus tingkat yang keempat Tahap yang keempat Mawas diri Mawas diri itu lebih Kita lebih fokus memahami diri Boleh memahaminya Diri Istilahnya introveksi Di atasnya Mawas diri Itu adalah ngulat Sariro Ngulat itu kan Ngerti Sariro adew Itu adalah Sifat untuk menemukan Jati diri Jadi Pisau ngulat Sariro Tahap yang paling atas Jadi Yang tingkat paling bawah Itu kan nanding Sariro Sifat yang nanding Sariro Berarti kualitasnya Paling Nah Kualitasnya Orang Semua orang Bukan hanya Sifat Kualitasnya orang Terletak pada Di situ Yang namanya Kualitas diri Penilaian orang Tergantung pada Apa yang kita Ucapan Karena ucapan itu Hasil dari Apa yang kita pikirkan Dan Rasakan Makanya Siap rogo ini Paling landap Dia Lamping Lamping Terima kasih Sampai jumpa